Mengenal Betawi Marunda Nama kampung yang kini menjadi kelurahan di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ini bisa jadi berasal dari nama sungai kecil yang melintas wilayah ini. Namun bisa pula berasal dari nama jenis pohon manga yang banyak tumbuh di sini. Kampung Marunda sudah ada pada tahun 1600-an. Pasukan Sultan Agung Mataram yang mengepung Kastil Batavia pada 1629 menjadikan Marunda pusat konsentrasi logistik dan pos pertahanan terdepan. Setelah penyerangan pasukan Sultan Agung Kandas, VOC membangun parit pertahanan di Marunda. Tahun 1747, parit pertahanan yang sempat dipindahkan ke Bekasi itu dibangun kembali dan pengurusannya diserahkan kepada Tuan Tanah Justinus Fink yang memang sangat berkepentingan untuk menjaga tanah dan rumah peristirahatannya Landuis Cilincing. Akhir abad 19, Marunda menjadi buah bibir. Lantaran Pitung, Robin Hood Betawi yang sangat dicari oleh pemerintah Hindia Belanda sering tertirah ke rumah seorang pengusaha kapal, Safiuddin. Saking seringnya Pitung menyabangi pengusaha ini, rumahnya pun dihibahkan untuk Pitung. Rumah yang kemudian disebut rumah Pitung itu, kini menjadi bangunan cagar budaya yang dilindungi Pemda DKI Jakarta. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!